Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dugikan ke Tabu 17-10 Hatur Nuhun, se'ur anu hadir Katinggal, terima kasih ini Dinas Sejarah Angkatan Darat juga bergabung Terima kasih bisa bergabung dengan kami Saya ngobrol di Bahasa Sunda Di Rembeiku Bahasa Indonesia Sarang saja Bina Oke Nuhun, tadi katinggal Ayah anuti Dinas Pariwisata Sarang Kebudayaan Jawa Barat Anu paling tebih, samantawis Di tebing tinggi Di tebing tinggi, ayah pamilon Di tebing tinggi, hatur Nuhun Diasa icikibung Bina Acaraya Dinten iya, tangtos orang baris Ngobrolkan mengenaan Sajarah Sunda Di Bihari Dugikan Kakiwari, dari zaman dahulu Sampai saat ini Dari mulai ada mungkin, sampai Perkembangannya sekarang ini Yang sekarang ini termasuk juga kita harapkan Nanti Prof Reza untuk menyampaikan Ada kaitannya dengan bagaimana Peran orang Sunda dalam proklamasi Kemudian mungkin juga Ada kaitannya juga dengan Dulu di zaman Pernah ada istilah ko dan non ko Dan sebagainya Dan sebagainya Dan insya Allah Minggu depan kita akan berbicara Orang baris ngobrol Kange Minggu Payun Mengenaan Eksistensi Suku Bangsa Eksistensi Suku Bangsa Ditinggali Tinasawangan Agama Islam Tangtos mungkin dengan agama yang lain juga ada Jadi bagaimana agama Islam melihat Suatu eksistensi Suku Bangsa Dan seterusnya nanti Di Minggu yang akan Kadituna adalah Bagaimana eksistensi Suku Bangsa Dilihat dari aspek hukum Tata negara Suku pribado seringkali Didugikan Seringkali saya semukakan Seher anu nganggap Yang ngamumule kabudayaan Ngamumule suku bangsa Dianggap provinsialis Atanapi sukuisme Apakah betul seperti itu Di dalam kerangka NKRI Dengan Bineka Tunggal Ika Nah oleh karena itu Nanti kita akan mendengar juga Dari Prof. Susi Guru besar Tata negara Di Universitas Pajajaran Untuk melihat Eksistensi Suku Bangsa Dilihat Ditinggali Tina jihad Tina jihad Hukum Tata Negara Jenten Kadituna seher Materi-materi Anubaris didugikan Kirang langkung Kayak patula patarina Serang jenis-jenis Kesenian Serang saja bina Serang saja bina Setelah itu Pengantar di Simkuring Maka Acara Dinten Ia Acara Dinten Ia Alhamdulillah Ia Pamilon Seratus Genep Pulau Opat Minggu Kamari Seratus Genep Genep Anudaktar Salah Resna Perantos Seberat 250-an 200 Genep Aina Perantos Seratus Genep Terima Acara dipimpin Kukang 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 Gani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ternyata Ternyata Manusat Riset Pembang Dan Pemberdayaan Desa Universitas Bajajaran Di tahun 2015 Dwi Keayuna Penjena Jantung Evaluator Program Studi Baru Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sarang Jantung Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat Penaluntikan Anu Penanyarna Anu Penjena Dipimpin Revitalisasi Objek Kemajuan Kebudayaan Di Jawa Barat Inventarisasi Dan Dokumentasi Objek Kemajuan Kebudayaan Yang Menjejaki Multikulturalisme Kebudayaan Daerah Di Cirebon Freja Nyukai Ilmu S. Hijina Di Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Bajajaran Tahun 1987 Lajeng Neraskan Magister Di Perdi Ilmu-ilmu Humaniora Di UGM 1887 Sekarang Rengseken Doktor Di Program Ilmu Seni Rupa Dan Desain ITB Rengse Tahun 2011 Jidah Nyerat Sawat Awis Buku Kembali Sarang Bidang Ilmu Sejarah Prof. Reja Kiwari Mekargen Meta Visual History Sejarah Visual Metode Rekonstruksi Sejarah Dumasar Karena Sumber Sumber Visual Foto Visual Sarang Film Dokumenter Fiksi Bukuan Protas Medali Antawisnya Sejarah Visual Lajeng Sunda Sejarah Budaya Dan Voli Visualisasi Tinggalan Sejarah Prof. BKU Begitu Begitu Banyak Gegesan Anjena Dengan Nama Jengken Budaya Sunda Melalui Pusat Digitalisasi Para Pamilon Sadaya Nur Fikah Hormat Kalah Resan Kang Ganjar Sumpeng Kadis Sejarah Kalah Kadis Sejarah Anjena Orang Sunda Kang Brigjen Rahmat Anjena Bede Sumpeng Mugia-mugia Kang Brigjen Rahmat Sumpeng Ayah Dina Dintandir Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Kang Damang Luar biasa Tumpisan Pak Sim Kurni Ngolem Sarasna Dan Seskota TNI AU Kalah Resan Anjena Orang Sunda Oke Tapi Kalah Resan Ayah Pamangan Di Jakarta Sarang Oke Terang Ayah Pesertanya Pesertanya Di Sorong Di Papua Luar biasa Nunggiringan Teh Dekanya Sudah Pesertanya Di Sorong Oke Ayah Lummi Sejarah Di Kalimantan Abinya Batak Kang F Nung Ya Anjena Lummi Wan Adri Sarang Tang Pas Sarap Pamilon Sadaya Luar biasa Tampas Orang Sajarah Sunda Simkuring Di Paparin Amanah Kukang Ganjar Kukang Gekka Kukang Gekka Maparin Materi Perkawis Sajarah Sunda Simkuring Nujudita Tawes Wah Sop Pone TV Hari Nujud Simkuring Luar biasa Waktas Beralami Waktas Dua jam Simkuring Tawes Bada Nyobian Cekap Ke Waktas Nusjeta Orang Ngobrol Nusak Kalintang Panjang Perkawis Sajarah Sunda Pangintan Memanjang Tinggawitan Prasejarah Duga Kera Sejarah Tawes Dina Waktas Nusampore Kerajaan Mual Tia Sajarah Nang Mugi-mugi Eta Tiasa Merefresh Emutan Orang Sajarah Nyeger Emutan Orang Sajarah Nukai Pakai Sarang Sajarah Sunda Nukal Lintang Sekali Dari Penting Orang Sajarah Sajarah Merti Pami Orang Tampas Diajar Sajarah Tampas Orang Nye Mutan Masa Lampau Kita Dimana Masa Lampau Orang Saya Tiasa Memproyeksikan Jantan Diamanakan Sinkuring Kangen Ngebahas Eta Sedang Judul Nage Sinkuring Kedirobi Sekumaha Oge Disumken Kepusat Digitalisasi Sajarah Sunda Tibihari Kaki Wari Para Pamilwan Sadaya Akang Uci Sadaya Wargi Wargi Sadaya Pami Orang Numutkan Sajarah Sunda Tampas Tujuan Sinkuring Sok Hoyong Ngawitan Pami Orang Nyari Sejarah Kutipan Pemimpin Bangsa Tokoh Proklamasi Kita Soekarno Presiden Republik Indonesia Anjena Ngadugikan Dina Pidato Kenegaran Terakhir Pada Tanggal 17 Agustus 1966 Dina Raraga Tampas Pemperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tegas Pisan Jelas Pisan Anjena Dunia Perkawi Sejarah Di masa Masa Air Ketuasaan Anak Janganlah Melihat Ke masa Depan Dengan Mata Buta Masa Yang Lampau Adalah Berguna Sekali Untuk Menjadi Kaca Benggalanya Daripada Masa Yang Datang Sim Kuring Sering Pensep Kaca Benggala Pelajarilah Sejarah Perjuangan Yang Sudah Lampau Agar Supaya Tidak Tergelincir Dalam Perjuangan Yang Akan Datang Jangan Sekali Kali Meninggalkan Sejarah Sering Orang Menyingkatnya Menjadi Jas Merah Tapi Disingkatnya Jangan Sekali Kali Melupakan Sejarah Padahal Nuresna Meninggalkan Sejarah Bukan Melupakan Sejarah Dan Kewajiban Kita Mengereksi Minus Menyempurkan Kalintang Penting Memahami Menyimak Dan Tentunya Berupaya Mengkaji Bersama-sama Nunaminah Sejarah Sunda Berkait Sejarah Simpuring Sejarah Merifresh Ogen Sumpah Dose Orang Tentunya Babaliut Tentunya Sejarah Kontuk Nusanes Yang Kait Pakait Dongeng Berkisah Sejarah Konsep Tentunya Orang Yang Mutan Sedaya Sejarah Berbagai Peristiwa Yang Benar Terjadi Konsep Sejarah Peristiwa Yang Pernah Benar-benar Terjadi Di Masa Lalu Menempatkan Manusia Sebagai Aktor Utamanya Dan Nunaminah Sejarah Sebagai Kisah Itu Jadi Ada Sejarah Sebagai Peristiwa Dan Sejarah Sebagai Kisah Nunaminah Sejarah Sebagai Kisah Itu Hasil Rekonstruksi Atas Peristiwa Sejarah Basis Para Pamiluan Saya Pamilur Orang Nomor Sejarah Pasti Hasil Rekonstruksi Dasarnya Sumber Sejarah Tulisan Benda Mupun Visual Maka Dina Sejarah Aksi Tidak Ada Dokumen Berarti Tidak Sejarah Maka Sejarah Tidak Bisa Menurut Sahibul Hikayat Semargi Dina Sejarah Sunda Di Urang Sunda Menyesatkan Dina Perkawi Sejarah Orang Konsep Sejarah Seperti Seperti Kaitannya Sejarah 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 Folklore 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 Singkat Bahwa Folklore Itu Bisa Berupa Bahasa Rakyat Ungkapan Tradisional Pertanyaan Tradisional Nyanyian Rakyat Maupun Cerita Perosak Rakyat Legenda Dan Dongeng Di Nararaga Undang Pemajuan Kebudayaan Folklore Kalintang Penting Bisa Jadikan Salas Salas Kekayaan Budaya Bangsa Orang Kalabat Kekayaan Budaya Sunda Nanging Nusim Koring Hayong Nying Aken Nuna Mina Folklore Benten Sarang Sejarah Maka Folklore Sebagai Prosa Rakyat Merupakan Cerita Disampaikannya Secara Tenggung Tapi Tidak Menentuk Adanya Pembuktian Sebagai Suatu Yang Pernah Benar Benar Terjadi Benten Kontruk Para Pemiru Sada Berangkat Dia Memahami Tentang Orang Sunda Kemari Kusuma Menyaruskan Perkawistana Sunda Istilah Sunda Yang Saja Bina Orang Sunda Konsep Warnain Suarsif Warnain Angge Gampil Seseorang Dikatakan Orang Sunda Bila Disebatna Sinda Genealogis Bila Apabila Sepuna Ibu Biangna Atau Ramana Orang Sunda Atau Orang Sunda Seseorang Disebut Orang Sunda Apabila Dibesarkan Dalam Bintuan Sosial Budaya Sunda Dalam Hidupnya Dan Menghayati Serta Mempergunakan Norma Norma Dan Sementawis Sementawis Orang Sementawis Orang Sunda Secara Genealogis Tapi Kalintang Nya Anjana Budaya Sunda Kalintang Saina Bahasa Sunda Sementawis 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 Genealogis Sunda Sosial Budaya Ruang Eksistensi Orang Sunda Itu Di Jawa Barat Ruang Budaya Di Jawa Batu Ada 18 Kota Ruang Interaksi Penduduk Jawa Barat Tahun 2020 48 Juta Langkum Jumlah Ruang Eksistensi Eksternal Tahun 2000 Orang Sunda Etnis Terbesar Kedua Di Indonesia Jumlah 15,4% Tantos Masih Tebi Di bawah Jawa Jawa Di 47,7% Tapi Di Atas Sunda Kelabat Ageng 15,4% Dibandingkan Madura Minangkabau Betawi Bugis Banten Banjar Batak Suku Bangsa Sanesna Jumlah Kalintang Ageng Orang Sunda Kalintang Orang Kedah Kumacarana Orang Ikhtiar Sumpad Sunda Minimal Anda Tetap Ayak Di Ruang Eksistensi Internal Atas Orang Sunda Tinggal Di Jawa Barat 75,7% Di Luar Sunda Ayak Etnis Jawa 11% Betawi Cirebon Batak Binangkabau Jeng Sajabina Jenten Sebagian Besar Orang Sunda Ayak Di Jawa Barat Para Pangiluan Sadaya Salajang Orang Ninggal Kami Konsep Tatar Sunda Sajarah Sunda Sajarah Sunda Itu Berarti Sajarah Orang Sunda Tatar Sunda Kami Dilihat Kami Dilihat Dimensi Sejarah Budaya Ayak Konsep Tatar Sunda Dinihat Almarhum Prof. Edi Eka Jati Dini Bukula Kebudayaan Sunda Tatar Sunda Merujuk Pada Bekas Wilayah Kerajaan Sunda Pajajarah Yang Kemudian Berdiri Sendiri Sumedang Larang Banten Cirebon Galuh Sumedang Larang Dan Galuh Kemudian Majlis Wilayah Yang disebut dengan Priangan Janten Wilayah Tilas Kerajaan Sunda Pajajaran Tatar Sunda Semasa Priangan Jantan Keresidenan Priangan Kantos Jantan Nami Keresidenan Di Awitan Abad Awal Abad 18 Malik Konsep Nate Kura Fles 16 Keresidenan Di Jawa Teras Dipertahankan Dugi Kemali Masa Kemerdekaan Dalam Perkembangan Berikutnya Priangan Sehingga Dikatakan Sebagai Pusat Tanah Sunda Priangan Bandung Canjur Semberang Serang Limbangan Provinsi Jawa Barat Ada Tanah Sunda Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Lahir Tahun 20 Genep Tepat Nama Dinas Sat Blat 14 25 Lajeng Nunamina Jawa Barat Itu Tahun 2000 Ical Wilayahnya Berkurang Seiring Dengan Berpisah Banteng Dari Jawa Barat Tahun 2000 Jawa Barat Di Tahun 27 Wilayahnya Terdiri dari 18 Kabupaten Dan 27 Kabupaten Di Jawa Barat Lajeng Konsep Jawa Barat Sebagai Wilayah Administratif Pada Dasarnya Sama Dengan Istilah Sunda Tanah Sunda Tatar Sunda Pas Sundan Dan Tanah Pas Sundan Jawa Tentang Tentang Orang Konsep Konsep Di Anggak Orang Tentang Bahas Sejarah Sunda Kembali Itu Sejarah Sunda Para Pamilon Sadaya Sumpeng 200 Pamilon Pamelon Berpukar Tentunya Berpukar Pengetahuan Berpukar Informasi Perkawis Sejarah Sunda Nah Pamidinam Berkaitan Sejarah Sunda Berbagai Peristiwa Yang Pernah Benar-benar Terjadi Di Tatar Sunda Tatar Sunda Tadi Berarti Jawa Barat Yang Menempatkan Orang Sunda Sebagai Akta Utamanya Orang Sudana Orang Sunda Genealogis Orang Sunda Sosial Budayanya Tersepakat Tadinya Yang Direkonstruksi Menjadi Kisah Sejarah Berdasarkan Sumber-sumber Sejarah Tulisan Lisan Benda Mupun Visual Konsep Para Pamilon Sadaya Orang Kedah Ajar Sepadas Orang Ayah Diskusi Ayah Dasar Berdiskusi Berdiskusi Dinar Raga Ngebahas Sejarah Sunda Orang Kiasa Lebat Langsung Tan Umat Teri Pami Orang Numut Sejarah Sunda Maka Sejarah Sunda Dibagi Dila Dua Babakan Besar Masa Prasejarah Masa Sejarah Desadaya Provinsi Indonesia Nujublah Nantir Opat Mengalami Babakan Sejarah Dua Babakan Desadaya Mengalami Babakan Masa Prasejarah Tapi Sunda Kebudayaan Sunda Mengalami Masa Prasejarah Maka Terheran Pami Orang Yang Ninggal Di Tatar Sunda Bukti Prasejarah Jadi Ayah Dua Babakan Masa Prasejarah Jem Masa Sejarah Para Pamiluan Sadaya Pami Orang Memut Ya Kedah Radha Enggal Kanketnya Putan Emutan Simpuring Bilitos Seed Waktos Nanya Sekodos Enggal Ada Dikebut Tanah Tiasa Ditingkatkan Jatan 180 Kilometernya Tapi Nuka Nuka Lenggung Mugi Tapi Tiasa Kagu Gero Para Pamiluan Sadaya Pami Orang Numut Masa Prasejarah Maka Orang Ayah Bukti Di Jawa Barat Atau Di Tatar Sunda Ya Hanya Sebagian Ayun Suervisan Kejantankan Temuan Temuan Di Berbagai Wilayah Di Kota Kabupaten Di Jawa Barat Temuan Temuan Prasejarah Tantos Temuan 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 Terus Dibukti Prasejarah Inti Prasejarah Para Pamiluan Sadaya Masa Nuka Lintang Nulebat Diantar Dengan Jaman Batu Dari Mulai Paleolitikum Mesolitikum Neolitikum Megalitikum Hingga Jaman Lokal Jaman Terunggu Yaitu Jaman Prasejarah Prasejarah Intina Jaman Belum Dikenalnya Tulisan Muhammad Yameen Penyebatan Nirleka Tanpa Tulisan Jaman Belum Dikenal Tulisan Jantan Yang Berupa Sejati Berupa Sumber Berupa Benda Saja Tidak Sumber Sumber Lain Umum Disini Ditinggal Yang Akhir Kira Temukan Memang Berupa Tinggal Berupa Batu Tinggal Gunung Padang Di Sukabumi Ada Pangguyangan Di Kuningan Ayah Cipari Sekarang Kemulian Jum Saja Bina Tanpa Simkuring Menganggap Bahas Hiji-hiji Tapi Orang Di Luar Opat Di Kabupaten Bogor Simkuring Tim TACB Menarung Prasejarah Di Kabupaten Bogor Situ-situ Prasejarah Di Kabupaten Bogor Di Kabupaten Nusanesla Di Jawa Barat Simkuring Aku Yakin Panalithiano Tangkos Kepada Panalithiano Langkung Intens Masih Seherkene Wilayah-wilayah Di Jawa Barat Nuk Panginten Nung Ngagaduhan Artefak-Artefak Di Jaman Prasejarah Ya Enggak Ya Orang Sami-sami Mugi-mugi Dina Waktos Panginten Ayah Bukos Kamari Simkuring Ngaos Ayah Cilnur Relay Di Tinggal Temuan Persejarah Tenggalan Tenggalan Persejarah Tinggalan Persejarah Tinggalan Persejarah Um Berbentuk Batu Tapi Tenggalan Persejarah Kedaya Penelitian Nular Selaras Nah Persejarah Seperti Itu Simkuring Mua Nga Gwaris Eleting Anah Orang Lebih Masa Sejarah Sebarang Menit Masih Kanetiasanya Cukup Panjang Anah Orang Lebih Masa Sejarah Dina Masa Sejarah Para Pamilon Sadaya Pangin Ngagampil Orang Dina Memih Sejarah Dibagi Dua Dua Babakan Besar Masa Sebelum Kemerdekaan Jum Masa Kemerdekaan Jadi Kemun Orang Yang Sejarah Sunda Sekali Babakan Besar Dua Prasejarah Dina Era Sejarah Dibagi Dua Babakan Sebelum Kemerdekaan Dina Masa Kemerdekaan Padahal Ngegampil Orang Dina Memahami Yes Adaya Nah Para Pamilon Dipika Hormat Dibanggakan Kusim Kuring Dipik Karees Dibanggakan Maka Bangga Dina Sunda Bangga Bahasa Indonesia Dina Masa Sebelum Kemerdekaan Para Pamilon Sadaya Iye Nunamina Lini Masa Duka Kang Teddy Adi Timeline Bahasa Sundana Nauan Kang Teddy Sim Kuring Tacan Mendak Dina Bahasa Dina Lini Masa Lini Masa Lini Masa Lini Masa Sejarah Sunda Masa Ditinggal Masa Masa Inggris Hindia Belanda Masa Pemerintah Pendudukan Jepang Masa Sajarah Sunda Dina Masa Sebelum Kemerdekaan Satu Acan Orang Jantan Bangsa Nur Merdeka Simpuring Ihtian Menyaruh Dina Bahasa Sunda Meskipun Pabalatak Tapi Dina 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 Apuntan Para Pamilon Sadaya Kesegalah Kekirangan Simpuring Tapi Simpuring Kalintang Nya Bahasa Sunda Sekarang Kalintang Prihatina Nenggali Perkembangan Bahasa Sunda Ayuna Jantan Ayah Kerajaan Hindu Buddha Kerajaan Islam VOS Inggris India Belanda Jemasa Pemerintah Pendudukan Jepang Nah Ini Orang Dina Masa Kerajaan Atau Dina Masa Masa Kerajaan Kerajaan Hindu Buddha Ayah Dua Kerajaan Kalintang Adunan Ayah Di Tatar Sunda Di Jawa Barat Kerajaan Kahiji Kerajaan Kerajaan Karuma Negara Ayah Di Abad Kalimah Duli Abad Ketujuh Saran Kedua Kerajaan Sunda Buktos Kerajaan Taruma Negara Dibuktos Karena Kuprasasti Pame Dina Sumber Sejarah Kalintang Dantang Sumber Primer Sumber Yang Kalintang Penting Malihan Pame Orang Nungur Kami Masa Kerajaan Hindu Budama Nujut Acan Seher Nyerat Dina Melia Mangrubi Saper Pos Kertas Seher Diserat Memang Dina Batu Mangrubi Prasasti Dugi Oke Masa Masa Saat Osnay Kedah Keimut Kurang Sadaya Ayat 7 Prasasti Pakai Saran Kerajaan Kerajaan Taruman Raja Purna Purna Warma Prasasti Tugu Ciarutan Prasasti Kebontopi Prasasti Moraci Antan Pasir Awi Cidang Prasasti Jambu Prasasti Koleangka Nung 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 Pengetahuan Orang Sunda Dina Perkawis Nung 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 Prasasti Prasasti Sekaligus Ngarobih Kontruk Sejarah Indonesia Di Prasejarah Ke Sejarah Dan Prasasti Itu Prasasti Nung Nung Sejarah Indonesia Melewati Masa Prasejarah Dan Masuk Era Sejarah Melewati Dari Masa Sebelum Dikenalnya Tulisan Menjadi Masa Dikenalnya Tulisan Prasasti Sekaligus Nung Paling Utami Pisan Orang Sunda Orang Sunda Etnis Pangpayuna Di Nusantara Mengenal Tulisan Piasa Dibantah Dwi Kayu Pami Orang Buk Prasasti Nung Di Abad Kalimayu Nung Kait Pak Sarang Saruman Negara Maka Sering Disebat Dina Abad Kelima Itu Orang Sunda Mengalami Sebat Revolution Of Knowledge Revolusi Pengetahuan Margi Orang Sunda Tiasa Dan Mengerti Memahami Dan Sudah Membaca Tulisan Di wilayah Dengan Misalnya Di Kalimantan Kait-Pakait Sarang Nung 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 Prasasti Maka Prasasti Prasasti Kerajaan Terumah Negara Kalebet Prasasti Prasasti Pang Payuna Nung Ayah Di Indonesia Dugi Kadenget Dugi Kawak Pas 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 Keakuratan Sumber Keakuratan Informasi Nung Ayah Dina Prasasti Prasasti Jantan Kerajaan Tarumah Negara Ngebuka Era Sejarah Di Indonesia Sekaligus Ngebuka Era Sejarah Di Tatar Sunda Jantan Era Sejarah Indonesia Tadi Awitana Di Sunda Orang 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 Sunda Nung Ngawitan Tiasa Ngaos Tiasa Macaf Puruf Ayah Di abad 5 Dui ke abad 7 Genep 170 Pas Pas Negara Tidinya Diteraskan Kerajaan Sunda Kerajaan Sunda Di genep 170 Dui ke 15 7 Salapan Hilang Rangkung 800 Salapan Tahun Simpuring Dinasal Seratan Seratan Nyebat Ya Nunamina Kerajaan Sunda T Jantan Kerajaan Hindu Buda Terpanjang Terlama Usianya Di Indonesia 800 Salapan Tahun Kerajaan Nusa Panjang 100 Kerajaan Sunda Luar Biasa Sami Oge Sarang Kerajaan Tauruman Negara Ayana Kerajaan Sunda Dibuktoskan Ke Prasasti Prasasti Jantan Pame Orang Mendakan Prasasti Sejarah Diangkan Jantan Sumber Primer Yang Sangat Kuat Prasasti Cangga Prasasti Rakyat Juru Pangamba Prasasti Sang Hyang Tapa Prasasti Kawali Prasasti Batu Tulis Prasasti Kebanteng Prasasti Batu Tulis Nyebatkan Nami Nami Raja Sunda Nis Kalawas Tentana Sir Baduga Maharaja Bina Jadi Batu Tulis Ya Oge Parantos Ditah Luntik Para Pakar Arkeolog Filolog Keakurasian Sumber Substansi Informasinya Bisa Dipertanggungjawabkan Ia Nujantan Buktos Ayana Kerajaan Nuna Minah Kerajaan Sunda Orang Sunda Tidak Bagja Tidak Reles Luar biasa Bayangkan Sejarah Sunda Orang Bagja Luar biasa Perjaraan Sejarah Sunda Orang Pamin Nyaryos Tarum Negara Nyaryos Perkawis Kerajaan Sunda Sanes Alpisa Konon Katanya Tapi Fakta Sejarah Bicara Seperti Dan Orangnya Kedah Hati-hati Maggi Sok Ayah Wacana Ayah Kerajaan A Kerajaan B Ayah Dibuktos Ayah Sumber Nakit Tua Panyakan Gampir Benten Sarang Kerajaan Tarum Negara Pamin Minah Kerajaan Sunda Sumber 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 Tarum Negara Tadi Ayah Dina Naskah Carita Parahyangan Asalnya Diabad Ke-Genebelas Simpuring Kantos Nalumpik Carita Parahyangan Kerajaan Raja Sunda Kerajaan Raja Sunda Ayah 40 Suksesi Pergantian Raja Sunda Di dalam Dibujikan Seperti Simpuring Nalumpik Etak Kampos Dipresentasikan Dinas Seminar Sejarah Sunda Dibuka Nujuh Zaman Suhark Kerajaan Presiden Tuan Sala Pantul Naskah Kuno Nuna Minah Naskah Carita Parahyangan Parahyangan Diterjemahkan Pukang Undang Ahmad Darsha CS Pukang Aca Tujasannya Para Pilolog Sejarah Informasi Oke Nukait Pakait Sarang Tantos Kerajaan Sunda Lajang Aya Dinanaskah Sang Yang Siksa Kandang Keresian Ajaran Kesusilaan Memuat Norma Norma Kehidupan Yang Pula Tingkah Laku Manusia Pada Masa Kerajaan Sunda Khususnya Pada Masa Kerajaan Sir Baduga Maharaja Parantos Diterjemahkan Saya Ikutin Para Filolog Yang Luar Biasa Malihan Simpuring Kantos Nyalas Sawios Kante Dina Eta Dina E Dina Naskah Eta Sarang Etika Etika Orang Etika BAB Sarang Buang Air Kecil Aya Dibu Dantan Disebatkan Pami Orang Bade Micen Pami Orang Bade Kampangan Disebatkan Pami Orang Dijalan Kedasabara Lengkap Dijalan Kelebet Disebatkan Dina Naskah Eta Pami Bade BAB Kedasabara Lengkap Luar biasa Menaminah Keadaban Orang Sunda Itu Orang Nunggu Naskah Lengkap Lengkap Sumber Sane Catatan Tommy Peres Catatan Joa De Barros Eta Panginan Para Pemiluan Sadaya Nunamina Masa-masa Kerajaan Hindu-Buddha Samparantos Ayah Kerajaan Hindu-Buddha Tampas Lebat Masa-masa Kerajaan Islam Di Akhir Kekuasaan Kerajaan Sunda Eta Lebat Nunamina Cirebon Seemut Panginannya Cirebon Lebet Cirebon Sunan Gunun Jati Sarif Tidak Di Abad 15 Masuk Kerajaan Ke Geneblas Akhir Dari Kerajaan Sunda Di 15 7 8 Sementawis Naminah Kerajaan Cirebon Di Akhir Abad 15 Abad Geneblas Masuk Cirebon Lebet Islam Maka Disatar Sunda Itu Nuta Dina Hindu-Buddha Jaten Secara Perlahan Berkembanglah Agama Islam Dan Pusat Kekuasaannya Kemudian Dari Cirebon Di Cirebon Di Banten 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 Cirebon Tidak Terlalu Panjang Para Pamilon Sadaya Masalah Sejeng Sajabina Pecah Jaten Pilu Itu Pada Masa Islam Islam Tapi Dini Separa Kerajaan Sunda Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh Jengsajabina Tapi Yang Nuna Minah Masa Islam Di Awitana Kesultanan Cirebon Nuna Minah Pecahan Kerajaan Cirebon Kerajaan Cirebon Nuna Minah Kesepuhan Kanoman Kanoman Dui Kaya Masih Kene Ayah Kene Pinuh Pinuh Konflik 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 Nuna Ayah Dikasepuhan Nuna Ayah Di Kanoman Konflik Konflik Yang Diwariskannya Oleh Pemerintah Kolonial Pemerintah Kolonial Mereka Berkepentingan Dengan Masalah Monopoli Masalah Kekuasaan Maka Kerajaan Kerajaan Yang Tidak Kuat Dan Kerajaan Yang Tergantung Dengan Pemerintah Kolonial Maka Nuna Minah Kerajaan Cirebon Sapa Kesebut Itu Utam Tantos Dimaksat Kesimpur Sapa Lantos Pecah Jantan Kesepuhan Sarang Kanoman Tidak Paket Kesepuhan Kanoman Tidak Unias Elira Kumaha Kisruh Dinar Raga Sukses Sieta Kumar Garis Keturunan Besalam Keturunan Raja Sultan Anaknya Tidak Selur Demikian Ternyata Di dalam Baik Di Kanoman Buat Kesepuhan Itu Yang Menyebabkan Sulitnya Sekarang Mengurut Kembali Apa Yang Menjadi Bisa Dikan Silsila Dari Kanoman Dan Kesepuhan Tantos Oge Nukedah Oge Kurang Kauninga Dina Masa-masa Akhir Kerajaan Sunda Kerajaan Hindu Buddha Masuk Kerajaan Islam Di Tatar Sunda Oge Lebih Pengaruh Lebat Kata Tatar Sunda Lajong Belanda Kalintang Lamina Inggris Teras Belanda Dwi Maliha Nunamina Priangan Kalintang Jantan Pusat Perhatian Tina Rezim Kolonial Utamina Belanda Kumargi Sumber Daya Alam Kalintang Luar Biasa Salah Sawios Nanya Nunamina Kopi Sarang Teh Maka Nunamina Komir Kolonial Diaman Fios Menerapkan Nunamina Priangan Sel 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 Priangan Sangat Menyiksa Sangat Menyengsarakan Orang Sunda Dina Waktos Eta Nukedah Kuaningak Orang Nanging Para Panirwan Sadaya Dina Waktos Penetrasi Kolonial Eta Sunda Teh Khusus Nia Priangan Jantan Salah Sawios Penghasil Kopi Terbesar Di Hindia Belanda Itu Ayah Dina Abad Kasah 18 Jantan Jalan Salah Sawios 18 Dan Penghasil Kopi Terbesar Di Hindia Belanda Nukedah Kepertihan Ekspor Rejim Hindia Belanda Jantan Sistem Yang Dikembangkan OVOC Diteraskan Hindia Belanda Di Tatar Sunda Nangin Pada Abad 19 Oge Kaku Ayana Undang Undang Poko Agraria Eta Maka Nuna Minah Kapitalis Perkebunan Berkembang Di Tanar Sunda Banyak Lahir Perkebunan Perkebunan Besar Tapi Oge Di Sunda Di Dibangun Infrastruktur Dibangun Di Tatar Sunda Jalan Kereta Api Abad 18 Nuna Minah Kereta Api Di Batavia Di Bogor Di Bogor Di Sukabumi Sukabumi Cianjur Cianjur Bandung Tatar Sunda Nambah Nyambung Di Wilayah Timur Surabaya Nyambung Nyambung Di Kereta Api Dibangun Tantos Sanes Kanggo Kepentingan Transportasi Kurang Sunda Di Tatar Sunda Tapi Berkepentingan Kangge Aksesibilitas Kangge Memudahkan Perjalanan Pemasaran Komunitas Perkebunan Nuaya Di Tatar Sunda Hussodaya Di Bogor Sukabumi Cianjur Maka Kereta Api Di Dama Kangge Mengangkut Komunitas Perkebunan Kangge Di Dicana Kaderah Cilacap Perkembangan Selajeng Kajatan Kedahangkan Aya Infraktruktur Yang Dibangun Kepeda Kolonial Pada Masa Penetrasi Kolonial Para Pamilon Sadaya Perlawanan Dilakukan Orang Sunda Sering Perlawanan Menghadapi Tentunya Kekejaman Dari Rezim Kolonial Di Dalam Upayanya Untuk Bagaimana Bisa Mendominasi Memonopoli Berbagai Hal Yang Kaitannya Dengan Kepentingan Rezim Kolonial Berkaitan Dengan Barang-barang Komunitas Ekspornya Nah Iya Tanpa Kondisi Berlangsung Teras Dari Awal Abad 19 Dan Di Abad Abad 20 Situasi Enggal Kajan Tanan Di Tatar Sunda Situasi Nunamina Situasi Enggal Sering Disebat Situasinya Situasi Merubah Strategi Perjuangan Bangsa Indonesia Strategi Bersenjata Fisik Menjadi Strategi Politik Disebut Orang Lebet Kanun Era Pergerakan Nasional Para Pamilon Sadaya Ayah Di Abad Awal Abad 20 Dugika Menjelang Jepang Ke Indonesia Tahun 42 Era Pergerakan Nasional Orang Sunda Ayah Peran Peran Pergerakan Nasional Sering Disebatkan Di Awitana 1808 Di Jaman Budi Utomo Ayah Pergerakan Ulang Awal Sarekat Dagang Islam Sarekat Islam Berkembang Tahun 19 11 Jantan Pada Orang Nungut Tantos Perkawis Pergerakan Nasional Oke Utamina Dina Orang Dina Kementerian Hujud Tetapkan Hari Kebangkitan Nasional Hari Lahir Budi Utama Hari Kebangkitan Nasional Tapi Diluar Eta Tantos Orang Pergerakan Nasional Eta Kumaha Tiprah Orang Sunda Nah Dina Iye Dina Raga Tantos Sabar Hal Bergerak Menjadi Degal Pergerakan Wanita Melalui Ibu Dewi Sartika Nah Iye Para Wanoja Sadaya Orang Sunda Wanoja Seor Orang Masih Kenen Lebih Banyak Terkagum Dengan Tokoh Yang Bernama Kartini Padahal Kartini Itu Bila Dibandingkan Dengan Perjuangan Dewi Sartika Belum Seberapanya Kartini Itu Baru Sebatas Gagasan Tapi Kalau Yang Nama Dewi Sartika Itu Prak Karena Ayat Tapi Orang Terutama Wanoja Orang Sadaya Peran Seorang Tokoh Dewi Sartika Dewi Sartika Mati Tahun 18 2004 Terus Ngedamal Sekolah Sekolah Keutamaan Istri Luar Biasa Anjina Ngawangun Sekolahan Malihan Aktivitas Anjina Dina Pendidikan Dulu Anjina Ngan Separan Kemerdekaan Lajang Ayu Organisi Indisi Partai Memang Dikirikan Kudus Dekar Tapi Ayak Orang Sunda Di Dalam 25 Desember 18 12 Usian Tidak Terlalu Panjang Separtain Tilung Tilang Tisat Tahun Para Pokoknya Ditewak Suwadi Suryaningrat Kumargi Anjina Pidato Nukalintang Wantuna Meskipun Suwadi Orang Sunda Orang Di M.U.Tan Oke Suwadi Sunda Ngan Nguningakan Pidato Kebangsaan Pangintan Dalam Bila Seandainya Saya Seorang Belanda Ini Kritiknya Sangat Tajam Sekali Itu Juga Yang Membubarkan Separtai Tapi Lahirnya Di Tatar Sunda Organisasi Kumargi Bisa Janten Atmos Tatar Sunda Sangat Luar Biasa Teori Dina Teori Sosiologi Seringkali Dina Sosiologi Yang Kaitannya Cuaca Berpengaruh Terhadap Daya Gerak Setiap Orang Manusia Sosiologi Dina Sosiologi Dina Cuaca Itu Pengaruh Namun Cuaca Dingin Biasanya Memberikan Energi Besar Untuk Bergerak Untuk Melawan Sebenarnya Kalau Cuaca Makan Males Terupang Malesan Yang Sosiologi Yang Banu Kemarin Daerah Nagingin Tadi Seperti Luar Biasa Di Tatar Sunda Separat Inbisi Partai Lahir Paguyuban Pas Sundan 20 Juli 2017 Dia Ditalung Tik Kau 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 Bergerak Di bidang Pendidikan Tapi Anjena Ayat Sejarah Kau 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 Perhatian Kau 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 itu salah satu jasa dari Paguyuban Pasundan. Kalintang Agung di bidang pendidikan, dengan Kalintang luar biasa. Pada bulan September 1923, ini melengkapkan organisasi Islam, organisasi Islam adalah paham politik, dari syarikat Islam, lahir nunamina Muhammadiyah, lahir nunamina persatuan Islam, lahir nunamina ulama, lahir nunamina di Jawa Barat. Para pemiluansadaya di nararaga pergerakan nasional itu, dikenal nunamina strategi pergerakan, seakan-akan muncul di tahun 40-an. Padahal ia muncul di masa pergerakan. Nyata strategi perjuangan, kooperatif dan non-kooperatif, para pemiluansadaya. Kolebet, kajian tenang di Tatar Sunda. Ayah yang memilih strategi kooperatif dan non-kooperatif. Kalau strategi kooperatifnya ditempu di Antawisna, terlibat di dalam Dewan Rakyat, nunamina Foxrad. Nah ini kooperatif, orang-orang yang masuk proyek, dianggap orang-orang yang kooperatif. Sementara yang tidak setuju dengan pemerintah kolonial, mereka menempu strategi non-kooperatif. Mereka tidak mau bergabung di dalam Foxrad. Kolebet di Antawisna, di Agitan adalah nunamina syarikat Islam. Tapi di akhirnya, syarikat coge lebet OGE. Kemarin ayah kepentingan sana, sepertinya gajang anjena lebet ini Foxrad. Foxrad ini sering disebut ke tokoh-tokoh PK IMA, komunis dinawokta, komedi omong. Foxrad ini semacam Dewan Rakyat, tapi tak ada naonan. berdina bahasa IMA, orang-orang yang nyarios berbusa-busa, tapi itu pengarunan naon, karena perubahan dinawokta, 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 dinawokta. Ini Foxrad. Foxrad dibentuknya 18 Mei 19-18. Aya orang Sunda, nujanten aktivis Foxrad, menjadi anggota Foxrad. Ada Ahmad Jaya Diningra, Pasasi, Raden Tumenggung, Suriakerta Legawa, Bira Natakusuma, Sarang Otok Iskandar di Natak. Meskipun, meskipun, disebatkan Lebert Foxrad kooperatif, tapi tehartosna, mereka tidak menjadi orang-orang kritis, tetap kritis. Tetap kritis mereka. Hanya tadi, bahwa karena Foxrad dianggapnya sekedar komedi omong, percuma saja, tapi tetap orang kritis. Terutama Ortista. Ortista itu menjadi tokoh, karena kritisannya sering disebut Cijalak Halupat itu kemudian. Jadi ini ada Foxrad, dan kemudian pada masa ini juga, Pamiluan Sadaya, Ayah Nunamina, Pendirian Partai Nasional Indonesia. Dina tanggal, opat ini 1927. Masa-masa iya, masa-masa orang Nunamina, pergerakan atau orang Sunda, sami-sami bergerak. Tantos meskipun, jantan Salasawes, tokoh sentral. Nah, tapi orang Sunda, saya nutribat Dina Partai Nasional Indonesia. Iya jantan reng-rengana, kampomik orang, nyanyapan, ninggal sebab berahal penting, kajan tenan di Tatar Sunda, Dina Waktus, pergerakan nasional. Nanging di antawis di luar etasadaya, para Pamiluan Sadaya, Alah Ayah Salasawes Perisiwan, mengkalintang luar biasa, di Tatar Sunda, khususnya di kota Bandung. Iya kajan tenan, Ayah Napa, Dina bulan Juni 1916, 1813. Nyata, Dina Waktus, Nunamina, Sentral Syarikat Islam, Ngayakun Kongres, Kongres Nasional Syarikat Islam, di Ayakunah di Bandung. Nah, Dina Kongres ialah, pertama kali, Kaluar Kecap Istilah, Konsep Nasional. Konsep Kecap Nasional, pertama kali munculnya di kota Bandung. Memang, sekali dari, karena kegiatan aktivitas muaya Dinas Sentral Syarikat Islam. Tapi orang, orang Sunda, aktif Dinas Syarikat Islam. Jantan, 1916 itu adalah lahirnya konsep Nasional, dan itu lahirnya di Tatar Sunda, tepatnya di Kota Bandung. Dan luar biasa, Nuju Waktus Kongres Syarikat Islam, itu mereka mengadakan, menang-menang, Open Bar Verhadering. Open Bar Verhadering, itu bahasa Indonesia, rapat umum, rapat umum, rapat umum luar biasa. Rapat umum tempatnya di mana? Di alun-alun. Payunan Musjid Agung aja, kebayang luar biasa, di Nasal Syarikat Islam disebabkan ratusan ribu, itu Sumping. Lantas orang udah ngebayangkan, alun-alun ayunanya, alun-alun jika apa, masih kena lapang kemana-mana, ke Kenca, katuhu, ke Pengkernah. Ratusan ribu, itu Sumping, Open Bar Verhadering. Sumping, ngobrol, sarang Kang GK, ya lebarannya ayunah, ya. Nuna-mina model-model Open Bar Verhadering, itu, dirijantankan inspirasi ke partai-partai politik, itu ayunah. Ini namakan, pamih orang numut, kongres partai politik, rektumah bisa menyerap aspirasi raya, di ayat-ayat lagi, di Hotel Bintang 5. Kedah-nama, open bar verhadering, gaalkan lapangan terbuka, bicara, para tokoh partai, oke, janji abdi, 3 pil. Kedah-nama, ya kan, dan syarikat Islam melakukan ini. Dilakukannya, diantawisnya di kota Bandung. Jadi ini luar biasa, ini salah satu peristua luar biasa, ayah di kota Bandung, di nararaga, di masa pergerakan nasional, di samping tadi, ayah, nunamina, tangkos, organisasi-organisasi. Oke, tangkos, di masa pergerakan kota Bandung, di bangun, institusi-institusi pendidikan, tingawitan, nunamina, Holland Inland School, sekolah dasar, ayah, nunamina, middle bar, oik kebret, lahir bar, lahir school, underways, mulo, lajam, oke, nunamina, THS, tenisio, utb, datang seur dibangun, institusi pendidikan. Oke, prasarana-prasarana, nukai-pakai, sarang rencana, di Nawakwes, bandung, ibu kota, Hindia, Belanda, maka seur dibangun, institusi pemerintahan, kelebat gedung sate, kita dibangunan, nuju ayah rencana, Bandung, bandai jantai, di bukota Hindia, Belanda, jika ayah rencana, orang mau gaduh gedung sate, bersyukur, ayah rencana, orang gaduhan gedung sate, itu, nah, para pamilwan sadaya, ayah, orang lebat ke masa, iya, paguyuban pasundan, iya, nungkadah, nungkadah, paguyuban pasundan, tadi kusimtos disebatkan, kiprahna, nunamina pasundan disebatkan, apa, nunamina te, pasundan, kaya orang sundan, iya, nuju, ayah, nunamina, pembentukan prosesif, pasundan, ayah, sesuna perhatuskan, para pamilwan sadaya, ketuana, deka, ardiwinata, dekatnya daeng, dan orang nungud gitu, betapa luar biasa, terutama Sunda itu, terutama Sunda itu, wilayah yang sangat, multikultural, dan ketua programnya, daeng, kanduruan ardiwinata, dan tokor-tokor, tersadaian orang Sunda, tapi mereka, kagungan perhatian, kaya ngewajukan kebudayaan Sunda, intinya seperti itu, tadi, memang nunamina sonda sosial budaya, terus ayah tiga pungkur, ya, sonda sosial budaya, ayah, langkung-langkung orang, langkung seur, Sunda sosial budaya, ngabela, kebudayaan Sunda, dibanding orang Sunda genealogis, Sunda genealogis, kadang-kadang, cekal itu, nyaro Sunda itu, tetiasa banyak, ya, ayah, Kang Abbas, ya, Kang Abbas, ayah, 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 para pemilihan sadaya, orang lebat, orang rada ngebut, kongretnya, sedia sadaya kagero, tapi mudah-mudahan diskusi, orang kiasa berkembang. dan orang terus melewati masa sebelum kemerdekaan, tangkos, masih sur, para pemilihan, hal-hal ngebut acan kagero di simpuring, kemarin tangkos kan, kemungkinan simpuring di nama kros, sejam, sejam, ngebuah sadaya, tapi orang, orang nyali, benang-benang merah, hal penting, tangkos, mugi-mugi, biasa, tadi, memberikan inspirasi ke orang sadaya, dan orang, sebelum kemerdekaan, ada dua hal kan, orang penting kahiji, orang perkawis revolution of knowledge, orang Sunda kan, jantan etnis terdepan, etnis pertama, yang bisa membaca, ngelaih hurufnya orang Sunda. Kedua, di Tatar Sunda lah lahir konsep nasional. akhirnya kumah orang menjelang masa-masa kemerdekaan, tangkos orang, kalau orang yang numut karena masa kemerdekaan, orang ada dua hal, pertama, kait-pah kait sarang proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya, orang Sunda itu, ngirim, tidak ada proklamasi kemerdekaan. Orang Sunda itu, di mana, kemerdekaan? Orang kemerdekaan kan, Soekarno atau Soekarno atau Soekarno, di mana, di mana. Orang Sunda itu. Nah, itu, orang proses, proses proklamasi kemerdekaan. Jancan pami orang numut. Ya, jancannya tangkos karena kejangan. ayah, Kang Pris Tatar Sunda. Ayah kekalahan Jepang, Ayah janji kemerdekaan. Kuniaku Khoisho, Perdana Menteri Jepang. Jenderal, Khoisho itu. Kepang Kapung Kurma, Nunamina Perdana Menteri, Jenderal. Kebari Jepang kan negara militer, menuju wakilas etak, peran dunia kedua. Ayah, Jenderal dan Perdana Menteri, kecuali menuju zaman orang, kemerdekaannya. Orang kan menuju zaman Soekarno, Gubernur di segera, Jenderal sedaya. Segera Ayah Nubuyon, Ben Tenap, Masa Soekarno, dengan Masa Belanda, kena hiji, menjaman Belanda, Ayah Gubernur Jenderal, dari jaman segera, Jenderal di gubernur kan. Ayah, nyari sejarahnya, Jantan Bahanien. Jantan, wika dia, Jantan, Jepang itu, separanto banyak menghadapi kemenangan demi kemenangan, dalam satu waktu, dia berhadapan dengan kakalan di berbagai medan perang. Lahilah janji kemerdekaan, akhirnya janji kemerdekaan, direalisikan, baru beberapa waktu kemudian, dalam pembentukan BPWPKI. Kunawan si Kuring menggunakan BPWPKI, Margi Dina BPKI, Ayah Orang Sunda. Ayah Orang Sunda, Dina BPKI itu. Diantawisna Viranata Kusuma, Diantawisna Otto Iskandar Binata, Iwaku Suma Sumantri, Jantan Anggota-anggota. Pembentukan BPKI, 28 April, dilajengkan, kemudian, kuayana sidang-sidang BPWPKI. Maka lahirlah Nunamina, konsep-konsep, atau konsep dasar negara, lahir konsep dasar negara, di Muhammad Yamin, Aries Supamu, yang mengeluarkan konsep. Konsep dasar negara Selajang, di Soekarnopay, di tanggal 7 Juni. Maka tanggal 7 Juni, lahirlah konsep Nunamina Pancasila. Orang Majang, Selajangnya, Sapatus Eta, belum, Sapatus Eta, Sapatus Eta, 22 Juni, di Agam Jakarta. Nunamina dasar negara, di Agam Jakarta. Sapatus Eta, sedang 2 Juli, ayat perubahan Muka Lintang, cepat. Saparantos, sekutu melakukan pengemboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibong, tanggal 6 Agustus, Nagasaki dibong, tanggal 8 Agustus. Para pamiluan sadaya, pamil orang, ninggal Nukantos ke Jepang, Utamina ke Hiroshima, ninggal Musil, pasti saluyu seram singkuring, mugi-mugi, ulas jantan doi, Nunamina perang dunia. Sangat-sangat mengerikan akibatnya. Nunamina, Hiroshima terluluh lantak. Kuayana bom, namina, little boy, namibom menyatanya. Sukutumat terkenan kita, namina little boy. Ku little boy, wajos hancur lebur, namina Hiroshima. Sekarang akibat radiasi yang timbulkannya. Sangat luar biasa. Pelebat Nagasaki. Tidinya Jepang akhirnya sudah tidak. Terutama sudah Nagasaki dibong, sudah. Jepang kehabisan energi. Maka terjadilah kemudian, upaya-upaya, terutama sudah Jepang akhirnya menyerah pada tanggal 15 Agustus, maka terjadi gejolak di negeri ini. Karena terjadi sebutnya vacuum of power. Kekosongan kekuasaan. Meskipun Jepang diminta oleh sebutuh untuk keperakan status quo. Tapi kandung anak muda yang sudah mendengar berita menyerah Jepang, mendesak supaya diayakan kemerdekaan segera mulut. Maka timbulah kemudian, bisa dikatakan konflik antara orang muda dan tua. Salah sebabnya anak muda yang mendesak golongan tua untuk segera memerdekaan adalah Wikana. Wikana itu orang Sunda. Namina Wikana orang Sunda mendesak kepada Soekarno Ngata agar segera memerdekaan. Sementara segolongan tua inginnya melalui PPKI. Alin di luar PPKI. Akhirnya terjadi konflik, akhirnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Kalebet mengamina pengamanan Soekarno di Rengas Dengklok sampai Dwi ke perumusan proklamasi, teks proklamasi 16 Agustus. Dina Raraga perumusan proklamasi, ayah Raraga Ionunamina tokoh Wikana. Dia orang Sunda. Lahirnya di mana memang Anjena menjadi orang kemudian menjadi aktivis komunis. Tapi orang tidak bisa melupakan sejarah Ayah Jasa Anjena, Dina Raraga menjelang proklamasi kemerdekaan. Anjena lahirnya di Semedang, sampai menuju proklamasi, sampai menuju 71 tahun. Masih muda Wikana ini luar biasa. Dan dia perhatikan di sana aktivitas-aktivitas. dia sekolahnya di ALS, di Mulo, Meruvertret, Lahar Underways. Karena memang dia bisa sekolah di ALS menjadi orang yang sangat luar biasa di tanah itu. Terutama dari turunan orang Panreh Praja yang memang punya akses sekolah di sekolah-sekolah Eropa. Ayah Jasa Anjena menunjukkan peristiwa perumusan teks proklamasi. Dina catatan sejarah, Dina waktu teks proklamasite, Tantos teks proklamasite dirumuskan di rumah Maeda. Dirumuskan nyata oleh tiga orang. Dwi Kaayana sumbernya. Nyata Ahmad Subarjo, Soekarno, Sarang Hatta. Lahirlah yang namanya teks proklamasite. Tapi satu acan teks etat. Tantos ditik diselesaikan, Soekarno Hatta sepatut merumuskan di Maeda itu tengah-tengah ulah hilang setelah bulan Ramadhan, tanggal 8 Ramadhan. Di proses di Kaping selapan Ramadhan, kita dihubungi Maeda, di seratna ku Soekarno, sepatut serengsel, ku ayat ceritaan-ceritaan, Soekarno mengingatkan. Kita hadir di Nawak Poseta. Ya itu hadirnya. Tapi aranjanya tengiring di proses perumusan. Tapi hadir di rumah Maeda. Karena sebagian ada merupakan anggota dari PPKI. Di Antawisnya dua orang Sunda itu hadir. Jadi ayah orang Sunda. Ini jantan saksi peristiwa perumusan teks proklamasi. Singkat ceritanya, Kaparos ditinggalkan, Kanusa Rumping. Oke, bagaimana teks ini sudah selesai? Mari kita tanda tangan teks ini. Tiba-tiba Tukum Ahmad Khan bicara, ada tiga alternatif katanya. Tanda tangan oleh semuanya, tanda tangan dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian didatangkan perwakilan kelompok, dan didatangkan oleh Soekarno Hatta. Nah, Soekarni yang tegas, oleh Soekarno Hatta saja. Akhirnya ditandangkan ke Soekarno Hatta. Selesaikanlah teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Jadilah teknologi. Jangan lupa, Pak Melonsada yuklah hilang, Ayat Iwas Suma Sumantri yang ortista. Terus berkata, ngobrol sarang Kang Andri di Gertius, Kang Sina Punga, ya tokoh-tokoh anak ayah buktos-buktos Sanes tentang kontribusi di orang Sunda, setelah itu simpulnya tidak akan mendapat dokumen-dokumen Sanes. Kelebat, Nuna Aminapur Musate masih menghubungi kisah sejarah yang perlu dilengkapi rekonstruksinya. Maksudnya masih bolong-bolong dilengkapi. Terus dia peryogi, pamih orang, ayah dokumen-dokumen. Mari kan ke ayah ke ayah, saya mengingatkan kegiatan saya merumuskan teks proklamasi. Mereka anjang-anjang, pasti mereka berpikir. Tapi orang tidak ada dokumen-dokumennya. Mereka bisa menjelaskan posisionalnya. Jumlahnya kira-kira langkung, ayah 20 langkung, saya hadirkan persiwat teks proklamasi. Nah, teks proklamasi akhirnya itu asli. Jangan pamih orang, teks proklamasi asli, saya tidak ditulis tangan. Duitus tangan mat, teks proklamasi tidak akan rengse. Separanros di Soekarno, Miwara, Kasiyuti Melik, diketik. Mas Sayuti. Jadilah ini. Luar biasanya teks tulisan tangan itu sesudah dibuang oleh Sayuti Melik, Kurnu Namina BMD di Candak. BMD yang nyimpen teks tulisan tangan itu. Yang kemudian diserahkan ke asli nasional. Selanjutnya. Nah, inilah yang namanya teks proklamasi. Selesai sembilan Ramadan. Menjelang dini hari di Nawakos Badai Sahur. Dan akhirnya pada hari itu juga, jam 10, proklamasi dikumandangkan. Nah, kumah proklamasi orang sami-sami damukun, sekantenan orang bermuhasabah. Betapa luar biasanya. Dan sekali lagi, orang Sunda hadir di OGE. proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuatan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Ata. Luar biasa, ini suara asli Soekarno. Dan saya kira orang sadaya panggilannya bersyukur jahitan bangsa merdeka. Tetap bayang panggilan orang jahitan merdeka dikandengkir. Tapi yang mempertahankan orang merdeka. Itu menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Nah, para pamiluan sadaya, Tantos, Bina Waktos, Kupacara itu, ada dua hal OGE yang terjadi di sana. Pertama, pengibaran bendera merah putih. Di atas tiangnya, tiang bambu, benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi, tangan. Luar biasa. Dan yang mengibarkannya adalah dua orang anggota PETA, Latif Hendra Ninat, dan Singgih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Uttamisan, bendera merah putih berkibar. Ini orang sami-saminya. Orang sami-sami. Supaya orang-orang suna sami-sami semangat. Tadi Nuna-Mina Pusat Studio. Tadi Nuna-Mina Pusat Studio. Tadi Nuna-Mina Pusat Studio. Tadi Nuna-Mina Pusat Studio. Tadi Nuna Pusat Studio. Dan Uttamisan, renda merah putih berkibar. Tadi Nuna-Mina Pusat Studio. Tadi Nuna Pusat Studio. Tadi Nuna Pusat Studio. Tadi Nuna Pusat Studio. Itu akhirnya luar biasa. Sangat luar biasa para pemirsa daya. Yang tanas membara. Tidak kuil, jiwara hatimu, selalaskan menganggungan Tidak kuil, jiwara hatimu, selalaskan menganggungan Tidak kuil, jiwara hatimu, selalaskan menganggungan Mangga Pamelaun biasa nyanyi sasrengan, lagu yang luar biasa Menyemangati orang, menyemangati orang Sunda, sebarang langkung eksis Tidak kuil, jiwara hatimu, selalaskan menganggungan Ramadhan, bubih bahan sanggung Aku hirik kepadangan negingi Menamaikan kewajian Aku terbaksa jelalaan mencipta Selamat menikmati 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 Sebagai orang Selamat menikmati 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 Kemudian keberdasan pemerintah mengganti Sunda kecil dengan usaha Tenggara itu impian lajang Nuka II Kiai Tapa Dewi Sartika diutupkan sebagai pahlawan nasional Nuka Tiru Dewi Sartika Trista itu diperingati oleh sebagai tawir Ibu dan Bapak Sunda Nuka ini kacan-kacan tenan ya ketinggalan siapa diwasdenya itu Dewi Sartika dapetnya jadi Ibu dan Bapak Sunda selalu ya untuk orang Sunda ya dan Nuka opat yang nukalin tambahan ternama gajah muda gajah mana bukan pahlawan nasional malah sebaliknya seorang penjajah yang sudah mempercanda antara suku-suku bangsa sehingga segala mitos yang berumah dengan harus dihancurkan ini jadi konfunda Sunda para pemiluan sadaya dina masa demokrasi liberal kali dari masa-masa dimana timbul tadi antara orang-orang yang pro dan yang kontrak atau yang kooperatif dan non kooperatif jadi ko dan non ko muncul lagi di sini pada masa dan orang Sunda kuayana negara pasunan sekaligus sering disebut etnis no kooperatif atau profederalis disebutnya orang-orang di masa-masa periode periode-periode demokrasi liberal datang di tahun lima puluh di tahun lima puluh di tahun lima salapan Saparantos lima salapan orang kembali ke negara kembali dengan ke UD 45 55-59 orang akhirnya undang-undang dasar sementara di masa-masa UD setelah janten dan kajantana nunamina kajantana nunamina tadi Kongres pemuda Sunda gerakan sebagai tim sikap orang Sunda menentang atau bisa dikatakan mereka memprotes lah atas kebijakan yang dianggapnya tidak berpihak kepada etnis Sunda dan nami kepada wilayah Tatar Sunda atau Jawa Barat maka mereka melakukan itu semua nah di nararaga demokrasi liberal ogen nukerang keunia kan ayah pemilu ngediantawis pemilu itu ayah salah pesertanya itu pamilonanya itu gerbis gerakan pilihan Sunda nah iya simpuring kantor selinggal gerbis itu peserta pemilu untuk menghanjakan latihan suara pesan orang Sunda itu tapi justru ayah orang Sunda ngediantawis peserta perorangan namanya odo surami harja jadi anjena jalur perorangan panter pesan ini odo meskipun terkening suara nah sementara nunamina gerbis tidak mempunyai suara di dalam Dewan Permakiran Rakyat tapi dia mempunyai suara sebanyak 35 dan dia mempunyai suara atau kursi di dalam konstituante kan itu 255 itu pemilih anggota DPR sekarang anggota konstituante nunamina gerbis kayaknya di satu kursi lina konstituante nah iya gambar gerbis itu mana ya simpuring ayah gambar gerbis pambang maka salah jangka orang sami-sami tinggal cuma nunamina orientasi politik orang Sunda sepatas kumahasi kayaknya ya hasil pemilu di Jawa Barat pemilu 55 sami sekarang Indonesia padu masyarakat nukainya Islam masyarakat komunis nah ini di Sunda itu suara Islam itu agung masyarakat nukainya suma sumi kain 20% NU salapan PSI salapan Perti lima kami dijumlahkan kirang langkung ayah opat 55 55 suara orang Sunda kangen partai-partai Islam kangen nasionalis ada 22% kangen PKI 10% komunis sementara pemilu 71 sepatas gitu ke partai Islam nusiasi urna ke Golkar 70% pemilu 7 hijima Islam sepatas itu bisa ditinggal iya nusipuring uniakan nujantan orientasi politik orang Sunda di Nawaktas pemilu ke pemilu iya pemilu 77-87 diperhataskan memang orang Sunda sebagian besar sami serang wilayah Indonesia pada umumnya memilih Golkar sebagai pilihan politik Lajeng ayah memilih P3 ayah memilih PDIP maaf PDIP pdi pdi nah iya di pemilu 99-2009 di Provinsi Jawa Barat iya meninggalkan orientasi politik orang Sunda saparantos orang melewati masa-masa tadi masa-masa demokrasi liberal terutama saparantos pemilu pertama maka ini bisa dibaca kurang sadaya ialah nujantan model orang Sunda cara berpikir cara berpolitik orang Sunda tidak menentukan pilihan politiknya ya kan hasil-hasilnya ninggalkan dimana posisioning orang Sunda kina pemilu salapan-salapan pemilu dinamasa reformasi pemilu 2018 pemilu terakhir Nukenging di Jawa Barat saya nyata kami kurang dipahat Tosken Gerindra Gerindra Kirang Lampung 17,95% K2 PKS 13,35% Ketilu Golkar 13,26% Ketilu PDIP K2 PDIP Ketilu sepertinya mari lukis di gambar gambar peserta pemilu gerbis gerakan pilihan Sunda lambangnya mau lambang bagaimana posisi orang Sunda selalu jangka di kabinet-kabinet ada gambaran-gambaran orang Sunda di kabinet-kabinet kabinet Natsir menuju demokrasi liberal orang Sunda ada 2,3,2,1 orang Sunda selalu terwakili dalam kabinet pada dasarnya panggurang ninggal kia jadi orang Sunda terwakili kabinet kerja menuju demokrasi terpimpin orang Sunda terwakili kabinet pembangunan pembangunan 1,2,3 gotong royong pimpinan beberapa orang Sunda pernah kantos manggung Ayah Aruji Ayah Amir Mahmud Ayah Ginanjar Nujantan Jaksa Agung Adai Tirta Winata Ketua MA pertama Ayah Kusuma Atmaja Ayah Oge Eman Suparman Kang Eman kantos dan Ketua Komisi Judisial Kabinet Presidensial orang Sunda kantos Jantan Menteri Wiranata Kabinet Sari 1,2,3 Pamilon Sadaya dan keadaan orang Sunda pada dasar orang Sunda eksis di nasa daya kabinet di kantos Ayah di panggung sejarah Indonesia dan terdakan kantos di ayah kabinet tanpa kehadian orang Sunda selalu Ayah Orang Sunda berkontribusi kalebat panggintan 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 bagaimana kondisi terakhir kabinet Indonesia maju Ayah ayatilu orang Sunda menuju manggung Agus Kumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan Sarang Teten Mas Duki Menteri Koperasi dan UKM Nujantan Menteri terakhir bagaimana orang Sunda dalam panggintan sejarah dina kait-kait iya iya mempedah orang kita orang Sunda kagungan peran penting dina panggung politika masa kemerdekaan peran pentingnya diantapnya tampak dina berbagai posisi yang dipegang oleh orang-orang Sunda di berbagai lembaga baik lembaga eksekutif ludikatif maupun legislatif lajang dina infrastruktur Oke kami kami orang numutnya dina infrastruktur bentan serang dina suprastruktur orang teninggal ayana organik kesundaan bertegas menyandung politik dan berperan politik bentan serang supra pembeda infrastruktur politik tidak banyak bisa dikatakan peran dari orang Sunda malihan pelajaran ayak kantos orang Sunda jantan pimpinan partai politik kalau dalam kondisi kontemporer ayana nah ini tantangan sejarah orang Sunda tentangan sejarah orang Sunda tentangan sejarah orang Sunda ayat 2 tentangan sejarah orang Sunda para Pamilon sadaya orang harus mengisi ruang-ruang kosong dina sejarah Sunda tadi masih bagian sejarah Sunda terrekonstruksi dengan baik peran orang Sunda menuju proklamasi teacan kaguar peran orang Sunda menuju masa-masa awal kemerdekaan teacan kaguar sadaya komo peran orang Sunda dina masa-masa sebelum kemerdekaan kalebat menamina kerajaan Sunda serang caruhan negara masih menyisatkan ruang kosong karena sumber masih terbatas tantangan sejarah Sunda salah jenak oke sejarah Sunda masih dipengaruhi oleh frame sejarah nasional padahal orang kadang-kadang frame sejarah Sunda nyalira nubentan frame sejarah nasional jadi orang pengayaan pendekatan itu penting orang terpiasa dibantah orang Sundanya ahistoris orang Sunda itu mudah melupakan sejarah atau mengalami amnesia sejarah orang Sunda masyarakat orang Sunda bahkan kalau bahasa nyalira juga harilah orang Sunda bahasa Sunda ulama kanu sejarah kanu budaya kanu sejarah kanu sejarah ahistoris ke apa kanu kumaha nunamina identitas Sunda di masa lalu seperti apa tapi jangan tentang orang sadaya orang Sunda itu menjadi orang yang sadar kanu sejarah karena tidak ahistoris maka tidak mudah kita mengutap sejarah Sunda karena perhatian tentang sejarah tidak begitu bagus intinya seperti itu dan ini perlu political will pemerintah dan akhirnya perlu juga ada muatan lokal dalam artian bagaimana sejarah itu menjadi muatan lokal di sekolah sekolah tentang sejarah Sunda menjadi bagian dari pendidikan dari murid dasar hingga menengah dan sehingga tujuan dan tetangkan kita itu bagaimana memberikan sejarah Sunda bagaimana menjadikan Sunda ke depannya lebih berkembang dan lebih baik sementara di panggung politik seperti itu tadi masih sejarah di panggung politik jadi berbagai upaya dilakukan agar orang Sunda bisa membangun perannya baik di dalam struktur maupun infrastruktur politik dan dalam hal ini pada kata akhirnya Simkur ingin menunyakkan ke para panggungan sadaya memberikan pemahaman kepada orang Sunda khususnya elit politik Sunda sekali lagi khususnya elit politik Sunda di berbagai level ia simpili ngutip kina kecap-kecap noaya di ukang GK supados naon agar getih renghak batin sukma tekar jeng lengkahna mau didedikasikan tidak hanya untuk ngarumat lemah cahai Sunda tetapi juga rumawat karena budaya Sunda iya tantangan terbesar kanya orang Sunda kanya orang sadaya nunga rawas orang Sunda baik teknologi kondisiologis kita pengen kaget pun kan pami panjang ting meninggalkan kemarin waktu terbatas sekarang masih si RKS bacaan kagero Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini prasejarah diwinkan ke mang sakiwari tangkos sanes pada melano atah-atah tangin ya iya pangintan ciri telah saya ciri profesor ten rang saki tupu yang sesah jadi kurang biasa di gampang di di kakartos atur nuhun pisan eh tadi eh tinggalnya simkuring kemuka patarosan nyanda ayat tarosan patarosan anu pantos di serat dina ed kepada di paske noe ayanu patali sarang tundas prasejarah oke sarang dina mangsa sejarah jantawisna di kabupaten oh iya mengurut informasi di kabupaten bandung oke bandung kekaliran bandung wetan ayah nulis batu obsidian status kerajaan salaka negara dina apa ilmuwan sejarah sepertus kumaha kumaha kerajaan sunda kumaha kerajaan sunda sarang jajaran kata pangintan lajeng di cianjur ayah kerajaan argapura nah sepertus kumaha kerajaan sepertus kitu kua hubungan kerajaan majapahit sarang daluh diwikin ke ayah orang bubat etan upatali sarang kemerdekaan lajeng anu kadua kua reza yang dijelaskan oge jadi dia orang sunda secara perspektif sejarah nah bangsa tapi suku bangsa nah sepertus kitu wah dina literatur kapungkur asada disebat bangsa paling dina disebat suku bangsa anu pengungkas yang diwalerte patarosan penggunaan huwikana saurna dina di jawa barat huwikana sering ngawacanaken perkawis gerakan suara mahat bagandi kumaha padahal aranjena teplan kelompok komunis anu kadahan nama gerakan revolusi bolsvik sepertus kitu nah maha sara resna huwikana sarang kelompoknya di jawa barat rupina patarosan patarosan hanggeng ngungim pareja tiyasa ngawalar anu kokona anu singgit ngaragi orang badai engsai dina 19 30 nangi satyata yong wawak wawak denjar seseorang 5 duikas 10 menit. Bangga diaturanan, Pak Raja. Bangga. Aturan, kan Tid. Jantan, Pak Raja, tadi simpuri ngawitan tadi presentasi tangkos kita memahamin konsep sejarah. Sejarah T, dasar pijakna, nyata sumber sejarah. Sumber sejarah T, ayat terkulis, benda, tulis di atas media kertas maupun di atas media nolong kertas. Dian kawisna, nyata, batu. Sarang logam jengsajabina. Tapi ayat dina kulit binatang jengsajabina. Nyata nu jantan dasar kurang merekonstruksi peristiwa sejarah, jantan kisah sejarah. Itu konsep dasar nyata pijakna. Jantan nu jantan sejarah, maka ada direkonstruksi dari sumber-sumber muayat. Kembali gitu tadi sinukuri nguningakan, kami kurang menurutkan nunamina kerajaan rumah negara, oge nunamina kerajaan Sunda, eta dasarna tiat, magi dasarna dibuktikan puayena prasasi-prasasi. Ta ayina memang bisa berhasil sumber, sering sebatkan oge nunamina kerajaan salakan negara, sarang kerajaan Agapura. Ayam malihan, oge di daerah-daerah sepertus gitu muncul oge namin-namin kerajaan. Nah simpuring ma tangkos komentarna kapara pamilon sadaya, pami eta piadih ciasa dibuktoskan kuayena sumber-sumber sejarah. Nuh tadi diwiku simpuring, magga eta angka tiasa ditempatkan dina bagian konflik sejarah Sunda. Nah di sejarah Sunda, oge masih membangkukin sejarah, mengkasihkannya dilengkapan. Tapi tangkos, dina orang melengkapan sejarah Sunda, dasarna kadang sumber sejarah. Ketiasa sejarah Sunda dilengkapan, misalnya kurang, miradian datang ku seukur dina ilham dina ngimpi ngimpin. Orang misalnya orang bersemedi, ras dina semedi eta orang ayah oh iya ayah inspirasi ya tetiasa dina minah sejarah. Sejarah mah basis na kedah tadi. Sumber-sumber kaitannya dengan tulis, tulisan, visual maupun benda. Dan komentar simpuring eta, kami tadi disebabkan kerajaan eta ayah sumber na, mangga ditaluntik nuleras, di mana bagiannya di mana utamina kait-pakait sekarang buat kerajaan ibu-budha nutos kalintang nutos diperkuat kesumber-sumber akurat nyata taruh manegara sarang Sunda. Oke, salah jengan yuk, kait-pakait sarang pajajaran. Tanpa sunamina sunda sarang pajajaran menguruti kerajaan musami. Kerajaan Sunda sarang-kerajaan pajajaran sekarang disebabkan emak kerajaan sunda pajajaran. Cukurna istilah pajajaran kait-pakaitnya dina waktos ayah menamina nuju analisis nakang ayat kemargi salah sawyus ibu kotanya itu ayah di Bogor memanguruti wilayah yang seakan-akan berjajar-jajar makanya disebutlah pajajaran. Jadi istilah pajajar kota etat dan Sunda sering disebabkan Sunda pajajaran. Ternyata kait-kait kait-kait Sunda sarang pajajaran menguruti kerajaan musami. Malih ayah di lasal bersumber menyebabkan seakan-akan Sunda pajajaran kelanjutan dari Sunda. Tapi yang menginggalkan satu nafas kerajaan yang satu nafas yaitu kerajaan Sunda pajajaran. Kembali kita di Simkuring menginggalkan kerajaan Sunda pajajaran Yuswana Kalintang Panjang di tahun 1670 Dugika 1578. Salami 800 tahun. Kait-kait sarang Sunda tadi ditaruskan Sunda etnis atau nafibangsa. Pemik orang memutkan dokumen-dokumen sejarahnya. Pemik Simkuring mengawas dokumen sejarah Nunamina Al-Ghemen Verslah misalnya. Ternyata kolonial Verslah. Tidinya disebabkan etnis jawa Sunda sarang bugis memuncul. Simkuring bagian bagian dari bangsa Indonesia bagian dan masuk kategorinya suku bangsa. Dan kami kemerdekan harus langsung ditegaskan. Orang tadi kemerdekan diunikan. Pemik numut kanu ruang interaksi orang Sunda itu menjadi etnis kedua terbesar di Indonesia. Separan Jawa. Jawa dianggap 40%. Sunda masih belasan persen. Saya makan buktos nulang kongrit dayi. Pemik orang numut meninggal Sunda dinatataran kebangsaan Ayuna. Tapi tadi panggil panggil bangsa negara Pasundan. Pemik negara Pasundan pami seandainya berhasil jantan negara serikat ayuna Sunda jantan bangsa. Pami orang negara Pasundan pendek pendok tetapi teras manjang. Pemik sejarah benteng benteng kisah sejarah 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 Nukaya negara negara federal gabung Republik Indonesia Serikat jantan ris di tahun 48 Agustus 59 50 pami 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 salah 50 tapi teras semajem kayuna tangkos negara Pasundan anggar menjadi salah sahwios negara federal Nukaya di Republik Indonesia Serikat pami etaka jantan nan tangkos etni Sunda biasa jantan menjadi salah satu bangsa negara federal itu sebagian negara yang bisa berdiri sendiri tapi pada dasar karena negara punya konsep yang bermacam-macam dan pami nunggu kadinya Sunda tangkos pami orang ninggal dari perspektif sejarah Nukayana atau kondisi faktual Nukayana Sunda mangruti salah sahwios etnis Nukaya di Indonesia Nukayana Nukayana Wikana 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 itu salah sahwios tokoh muda tokoh pergerakan asal Sunda Nukalitang berkontribusi berkontribusi mengakselerasi proklamasi kemerdekaan mengakselerasi proklamasi kemerdekaan Utamina pamit orang numut kan tadi ada semangat di kalangan anak-anak muda semangat di kalangan anak muda bisa dikatakan memanfaatkan situasi vakum power pada masa itu Nuna-Mina anak muda mereka itu menjadi orang-orang yang selalu tidak sabar dengan perubahan segala sesuatu ingin bergerak secara cepat bergerak secara cepat dan memanfaatkan situasi di nararaga memang orang tinggal tokoh-tokoh muda pada dasarnya mereka inginlah agar kemerdekaan bukan buatan Jepang seperti itu karena salah seorang tokohnya tadi aku simpun disebabkan nyata Wikana Wikana salah seorang etnis unda asli yang berjuang dan dia menggerakkan para pemuda bersama-sama dengan Soekarni bersama-sama dengan Yusuf Punto anak-anak muda yang menggerakkan bagaimana bisa merdeka diadakan segera mungkin memang dalam perjalanan selanjutnya ini Wikana banyak terlibat di dalam organisasi-organisasi yang dekat dengan komunis karena ini tidak bisa dipungkiri kunon tidak sejatan kie sepada keurang-urang kalau ini gak sadah ya kan separantos merdeka maka kemudian kita itu terpecah-pecah dalam berbagai organisasi politik maka terheran menuju pemilu 1955 itu begitu banyak organisasi peserta pemilu yang ikut serta langkung titik partai politik kalau diantawisnya partai komunis Indonesia berhasil bangkit kembali separantos mengadakan pemberontakan tahun 1948 di Badiun orang-orang muda juga terpecah-pecah dalam berbagai aliran ideologi politik jarang kunon wikana lebet dan ikut dalam gerakan atau dalam organisasi dengan ideologi komunis bisa jadi karena orientasi politik yang sesuai oleh seorang wikana pada masa itu komunis yang lain kan ada ikut yang nasionalis ada ikut juga yang islam inilah bisa jadi pilihan politik pada masa itu terlebih karena kita juga tahu barangkali para pamiron sadaya Indonesia atas merdeka itu dekat dengan Rusia dengan China dan juga begitu sangat mengganggu komunis internasional itu inilah yang menjadi dasar kunawan seorang wikana juga menjadi bagian yang aktif dalam gerakan atau dalam bisa dikatakan aktivitas yang dilatih ideologi komunis yang masuk dalam gerakan yang diinisiasi oleh aktif dengan latar ideologi komunis ini itu Pak 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 Reza tantos segera penasaran penaran sejarah di tinggal di pesan patah rosa nanging orang kawat pesanan ku aktos mugi-mugi penaran Pak Reza justru ngelantaran penasaran sarang sangat ngelantaran ku anjen kawis sejarah Sunda iya Pak Rupi nama cakapkan duik-kadi hatur sewenuhun karena padara nana kalintang nyumangetan sebaik mendar gurat mangsa oh ini masalah gurat mangsa gurat mangsa luar biasa diangkat perjalanan sejarah hatur sewinuhun sakleide kak pro reza hatur luhun kak anak perhatasan milon sadayana sim kering nada di apun tan bila ayah kirangan ucap sarang saja bina sim kering bisa ngak waksan saya kenik peram saya gajah hatur saya nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh sejak paling penting sejak hatur ke nuhun dina dintan iya nuka catat paling luhur 240 pamilon tapi salah dina daftar asli nubadeng ngiring nanti 200 genep puluhan hatur nuhun hartosna iya orang mibanda perhatosan karena hal-hal anug patula patalina sarang sunda oke pangginta kalebat memang kanya orang kas sunda jintan simpuring sejak ngulem sekali dina acara bungal dintan rebuk minggu payun khusus ngebahas sekeseler dina sawangan agama islam jintan kumaha agama ningal posisi tadi suku bangsa atau nafi bangsa jadi sub etnis tapi kang reza tadi mengadugikan yang dina konstelasi dina konteks republik indonesia suku bangsa pangginta pangginta tiasa oge pamin ningali tina konteks anusanes teminggu payun orang ningali tina jihad agama islam kumaha tah posisi suku bangsa teh oke tak itu pengintan haturnuhun kasadaya pamilon mudah-mudahan orang tiasa tepang salah jengna parantos tiasa ningali jadwal ayah tari karawitan ayah basa ayah waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun 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 kata dayana harta uh wati 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 enak ayah kata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah masuk maghrib. Saya mau pamit dulu ya. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.